Untuk menghindari adanya gesekan antar calon dan pendukung serta simpatisan dalam kampanye Pilkades, para calon kandidat dalam Pesta Demokrasi Tingkat Desa diminta untuk tidak mencolehkan lawan apalagi menghujat dalam berkampanye. Hal ini demi kondusivitas dan keamanan di desa yang akan melakukan pemilihan tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Kelapanunggal, Tini Prihatini, yang juga akan kembali mencolonkan diri sebagai Kepala Desa. Pihaknya meminta kepada para calon untuk tidak menganggap musuh pada calon Kepala Desa lainnya. Dan di Pesta Demokrasi, para calon Kades diharapkan menyampaikan visi dan misi serta program yang dapat membangun desa demi kesejahteraan masyarakat. Saya sudah sampaikan di sosialisasi saya bahwa kita ini jangan pernah ada bahasa musuh dari mulut kita. Kita ini tidak sedang bermusuhan. Kita yang ada hanya di desa Kelapanunggal ini sedang Pesta Demokrasi. Ayo kita hargai Pesta Demokrasi ini. Dengan kita melakukannya dengan aman, menjaga diri, saling menghargai. Masa saat-saat ini memang banyak dimanfaatkan oleh calon itu untuk bersilaturahmi. Saya berharap dalam silaturahmi ini tidak terjadi gesekan-gesekan antara satu dan lainnya. Timbawannya untuk para balon masing-masing supaya bisa menahan ini. Kalau bersilaturahmi, silakan bersilaturahmi dengan santun, dengan tidak melimbulkan gesekan santun dengan yang lainnya. Tidak kerumunan juga karena ini masalah penyebaran COVID-19 ya. Tidak ada kerumunan, jaga jarak, pemasker. Sementara itu, comat Kelapanunggal Ahmad Kosasih berharap pilkades yang diikuti tiga desa di Kecamatan Kelapanunggal berlangsung aman dan kondusif. Hingga terpilih pemimpin desa yang mampu untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat sesuai harapan warga. Dari Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.